Selamat pagi, salam, kembali lagi bersama saya, Frater Anet, diriak Sabda edisi Sabtu 10 Februari 2024. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita tahu bahwa sifat tertinggi Allah adalah kerahiman ilahi atau belas kasih. Hari ini Tuhan Yesus sendiri memberi contoh kepada kita bagaimana Tuhan tergerak oleh belas kasihan melihat orang banyak yang kelaparan. Tuhan tidak sekedar tergerak tetapi ada tindakan yang nyata dari Tuhan yaitu memberi makan orang-orang banyak. Sehingga orang banyak mengalami sukacita dan bisa mendapat makanan. Lebih dari itu mereka mengalami sukacita karena Tuhan sendiri hadir dalam hidup mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti kita sering berjumpa dengan orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang dalam ekonominya kurang sekali. Dan mungkin kita sendiri yang mengalaminya, kita merasa cemas karena kekurangan makanan. Maka dari itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus sendiri menantang kita. Jika kita berjumpa dengan orang-orang yang kelaparan, apakah kita memiliki hati yang tergerak belas kasihan melihat orang-orang yang kelaparan atau bagaimana sikap kita terhadap mereka yang berkekurangan. Apakah kita hanya lewat saja atau hanya berbelas kasihan di mulut saja tetapi tidak ada tindakan yang nyata. Mungkin di kondisi sekarang ini, sebagai pastor yang pelayanan di kampung, pasti jarang sekali menjumpai umat yang kelaparan, yang ada berlimpah sekali makanan. Pengalaman saya ketika turne, kita masuk ke kampung-kampung jarang sekali berjumpa dengan orang yang kelaparan. Malahan saya dipuaskan dengan makanan, minuman yang berlimpah. Nah, lalu bagaimana kita memberi jika umat sudah berlebihan? Kata memberi ini tidak disempitkan dengan hanya makanan, tapi juga bisa memberi waktu, memberi diri kita seungguhnya, kita bisa sharing bersama umat, ATKC, pembimbingan rohani, dan cerita tentang pengalaman-pengalaman rohani, sehingga umat merasa kehadiran kita ini adalah kehadiran Tuhan sendiri. Nah, tugas ini bukan hanya tugas seorang pastor, atau tugas uskop, atau anggota-anggota gereja, hirarki, tetapi tugas kita semua, kita semua ditantang oleh Tuhan Yesus sendiri, untuk memiliki hati yang berbelas kasih terhadap siapapun, yang sangat membutuhkan bantuan kita, dimanapun kita berada. Maka, sejauh ini pertanyaan untuk kita, apakah sudah kita membantu setama kita yang berkurangan, atau hanya kita lewat-lewat saja ketika melihat orang yang kelaparan, atau sudahkah kita memberi waktu untuk melayani umat secara total, dimanapun kita layanan, atau hanya sekedar hadir ibadat, langsung balik, doa, tidak ada waktu untuk umat. Nah, ini tantangan bagi kita sebagai pengikut Kristus. Mari, kita berusaha untuk memiliki hati yang bergerak, dan berbelas kasihan, sehingga banyak orang yang berjumpa dengan kita, merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Untuk saudara-saudara kita yang merayakan Imlek, saya ucapkan selamat merayakan Imlek, Kongsi Pacai.